Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa ratusan pedagang dan warga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menyerbu salah satu toko pengecer minyak goreng curah dan rela antri hingga tengah malam untuk membeli minyak goreng curah murah. Hal tersebut dilakukan lantaran harga minyak goreng kemasan di pasaran mahal. Ratusan pedagang dan warga mengantri untuk membeli minyak goreng curah bersubsidi di salah satu toko pengecer di Kelurahan Lembang, Kejamatan Bagai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Sabtu malam. Sambil membawa jirgen 5 liter, warga rela antri hingga larut malam demi mendapatkan 5 liter minyak goreng curah bersubsidi seharga Rp14.000 per liter. Pedagang dan warga memilih mengantri untuk membeli minyak goreng curah karena minyak goreng kemasan saat ini harganya di pasaran masih mahal. Ini sih lumayan, lumayan lanter ya? Ini untuk beli apa? Minyak goreng. Minyak goreng curah ya? Harganya berapa? Rp70.000 per liter. Untuk digunakan apa? Masak. Minyak susah? Memang susah ya? Iya. Kalau di tempat lain ini berapa harganya? Rp2.000 per liter. Kalau di sini berapa? Rp70.000 per liter. Rp5 liter ya? Merasa terbantu? Rp10.000 per liter terbantu. Sementara pemilik toko mengatakan pakalannya menyediakan sebanyak 9.000 liter minyak curah. Ia mendapatkan minyak goreng curah murah dari salah satu distributor. 9 ton jumlah liternya Rp10.000. Harganya apa berapa? Harganya? Harganya Rp14.000. Rp14.000. Ini memang untuk warga ya? Ya untuk masyarakat. Satu orang itu dijata berapa? Berapa liter satu orang? Rp5 liter. Rp5 liter satu orang ya. Agar antrian tertib, pemilik pakalan mengatur antrian dan jumlah pembelian dibatasi maksimal 5 liter per orang. Dari Majene Ali Mutar, AINews melaporkan.